Halo guys, kembali lagi bersama Ku Andi Canda Hari ini aku akan membuatkan kalian Sebuah cerita horror Yang berjudul Danau Berdarah Seperti biasa, cerita yang aku buat ini adalah Selalu cerita fiktif Bukan cerita asli Bukan cerita nyata Maupun cerita Yang aku ambil dari orang lain Nggak Itu murni aku membuatnya sendiri Hasil kerangan aku sendiri Kalau kalian tidak percaya Kalian bisa mencari-nya sendiri Langsung di Google Atau di Internet Atau di Youtube dan sebagainya Oke Jika kalian benar-benar suka Sama cerita horror Yang satu ini Kalian bisa like, subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian Serta berikan tanggapan kalian Di dalam kolom komentar saya Oke Itu aja dari saya Sampai jumpa Di cerita horror berikutnya Malam itu Angin dingin berhembus di sekitar danau terpencil Rina mendekati tepi danau Mengikuti bisikan halus yang memanggil namanya Air danau yang tenang tiba-tiba berubah merah Seolah-olah darah mengalir dari dalamnya Suara langkah berat terdengar dari dalam air Mendekatinya perlahan Dengan gemetar Rina berbalik untuk lari Tapi sosok pucat muncul di tengah danau Matanya kosong Dan darah mengalir dari luka di lehernya Sosok itu menunjuk ke arah Rina Dan bisikan memanggilnya lebih keras Sebelum dia sempat kabur Tangan dingin dan berlendir meraih kakinya Menyeretnya ke dalam air Di danau itu Tak ada yang pernah kembali Rina berjuang dengan sekuat tenaga Mencoba melepaskan diri dari cengkraman tangan yang dingin itu Air danau semakin mengelilinginya Mencekik napasnya Suara bisikan berubah menjadi jeritan mengerikan Membuat jantungnya berdetak kencang Sosok di tengah danau kini berdiri di atas permukaan air Semakin mendekat Wajahnya yang pucat kini terlihat jelas Bekas luka yang menganga di lehernya mengeluarkan darah Bercampur dengan air danau Tiba-tiba Rina terseret ke dasar danau Dalam gelapnya air Dia melihat bayangan samar-samar Ratusan tangan yang menggapai dari dasar Mata mereka terbuka Memancarkan cahaya suram Mereka adalah jiwa-jiwa terperangkap yang tak bisa lepas Menyeret siapapun yang mendekati danau Sebelum segalanya menjadi gelap Satu bisikan terakhir terdengar di telinganya Jikamu berikutnya Danau itu kembali tenang Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi Di dasar danau Rina terjebak dalam kegelapan Dia berusaha berenang Namun tubuhnya terasa berat Seolah ditarik ke arah yang lebih dalam Cahaya tipis dari permukaan mulai mengudar Digantikan oleh bayangan yang berputar di sekelilingnya Di kejauhan Sosok-sosok samar muncul Mereka adalah arwah-arwah yang pernah terseret sebelumnya Wajah-wajah pucat mereka menatapnya dengan tatapan kosong Bibir mereka bergerak seolah ingin berteriak Namun tak ada suara yang keluar Rina merasa udara di paru-parunya habis Dalam kepanikannya Dia melihat sesuatu yang aneh Di dasar danau Ada sebuah pintu tua yang tertutup lumut Seolah mengarah ke tempat lain Cahaya merah samar keluar dari celah pintu itu Dan jeritan-jeritan dari jiwa yang hilang terdengar semakin jelas Tanpa disadari Tubuhnya ditarik semakin dekat ke pintu itu Ketika pintu terbuka sedikit Rasa dingin yang tak tertahankan menyelimuti Rina Dari balik pintu Muncul sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan Entitas kuno yang telah berdiam di danau selama berabad-abad Makhluk itu perlahan mendekat Matanya bersinar merah dengan nafsu haus akan jiwa Rina mencoba berteriak Tapi hanya gelembung udara yang keluar dari mulutnya Dalam sekejap, makhluk itu meraih tangannya Dan menariknya ke dalam kegelapan abadi Di atas permukaan Danau kembali sunyi Menyimpan rahasianya di kedalaman yang tak tersentuh Di bawah permukaan Rina merasakan kegelapan menelannya Namun anehnya, dia masih sadar Tubuhnya tak lagi bergerak Tapi dia bisa merasakan dingin yang membekukan tulangnya Di sekitarnya Arwah-arwah yang terperangkap bergumam dalam bahasa yang tak dia mengerti Mereka meratap Meminta bantuan yang tak pernah datang Makhluk besar yang menyeretnya ke dalam kini melayang di atas Mengawasi seperti penjaga keabadian Setiap detik terasa seperti seabad Rina ingin berteriak Tapi suaranya tak pernah muncul Tercekik oleh air dan ketakutan yang membelenggunya Tiba-tiba Dari kegelapan Sesosok bayangan kecil muncul Seorang anak perempuan dengan rambut basah Matanya gelap dan kosong Dia menghampiri Rina dengan tangan yang gemetar Kamu harus keluar Sebelum terlambat Ibi siknya Rina Meski tak berdaya Merasakan dorongan untuk mendengarkan anak itu Perlahan Sosok anak perempuan itu menariknya ke arah pintu tua yang sebelumnya menyeretnya masuk Pintu itu kini terbuka lebih lebar Mengeluarkan cahaya aneh yang bergantian merah dan putih Namun Di balik pintu itu bukanlah kebebasan Melainkan lebih banyak kegelapan Lebih banyak jiwa-jiwa yang tersesat Ini satu-satunya jalan Jika tak anak itu Tatapannya suram Tapi tak ada yang pernah kembali Rina harus membuat pilihan Tetap terjeba di bawah danau Atau melangkah ke dalam kegelapan yang tak diketahui Sementara di atas permukaan Danau tetap sunyi Menunggu korban berikutnya Rina memandang pintu tua itu dengan keraguan Merasa tubuhnya semakin lemah Sosok anak perempuan yang membantunya kini berdiri diam Seolah menunggu keputusan Bisikan dari jiwa-jiwa terperangkap bergema di sekitarnya Semakin mendesak dan membuat pikirannya kacau Aku tidak bisa tinggal di sini Igu mam Rina pada dirinya sendiri Meskipun tahu di balik pintu itu mungkin hanya kegelapan dan penderitaan abadi Dengan napas tertahan Dia meraih gagang pintu yang dingin Dan perlahan menariknya terbuka lebih lebar Begitu pintu terbuka Cahaya merah pekat menyelimuti tubuhnya Menyilaukan matanya Rina merasakan sesuatu menariknya ke dalam Kekuatan yang tak bisa dilawan Tubuhnya terhanyut masuk ke dalam lorong sempit yang seolah tanpa ujung Dengan bayangan mengerikan yang menari di dinding-dindingnya Jeritan dari arwah-arwah terperangkap semakin keras Memenuhi kepalanya dengan rasa sakit yang tak tertahankan Di ujung lorong Rina melihat cermin besar Namun ketika dia mendekat Bayangannya di dalam cermin berubah Wajahnya pucat Matanya kosong Dan bekas luka merah melingkari lehernya Seperti sosok yang muncul di danau malam itu Dia menyadari bahwa inilah takdirnya Untuk menjadi bagian dari kegelapan ini Selamanya terjebak di bawah permukaan danau Seketika Cermin itu retak Mengeluarkan suara mengerikan Rina merasa tubuhnya ditarik ke dalam cermin Terserap ke dalam kaca dingin yang memantulkan wajah-wajah dari masa lalu Dia kini menjadi salah satu dari mereka Arwah yang terperangkap di bawah danau Tak terlihat Namun selalu menunggu Di atas permukaan Danau tetap tenang Memancarkan pesona indahnya Namun Bagi mereka yang mendekat Bisikan-bisikan halus akan memanggil mereka Membawa mereka ke kedalaman tempat jiwa-jiwa terperangkap Tanpa harapan untuk kembali Danau itu tak pernah kehabisan korban Waktu seolah berhenti bagi Rina Terkurung di dalam cermin Dia merasakan setiap detik berlalu seperti selamanya Di sekitarnya Arwah-arwah yang lain berkeliaran Wajah mereka kosong Mata mereka hampa Mereka semua pernah hidup Pernah berharap untuk melarikan diri Namun kini hanya menjadi bagian dari kutukan yang tak pernah mati Suatu malam Permukaan danau yang biasanya sunyi bergetar Langit mendung Dan bulan bersembunyi di balik awan gelap Seorang pria muda datang ke tepi danau Memandang airnya dengan rasa penasaran Sama seperti Rina dulu Dia mendengar bisikan-bisikan halus Memanggil namanya dengan lembut Tanpa ragu Dia melangkah mendekat Tatapan matanya terhipnotis oleh sesuatu yang tak terlihat Dari dalam cermin Rina melihatnya Dan dia tahu persis apa yang akan terjadi Sebuah siklus mengerikan yang terus berulang Dia ingin memperingatkan pria itu Berteriak agar menjauh Tapi suaranya tak bisa keluar Tenggelam dalam keheningan cermin yang abadi Sosok makhluk dari kedalaman kembali muncul di permukaan danau Wajahnya tetap sama Dengan luka mengangan di leher dan mata yang penuh kebencian Tangan dinginnya terentang Siap menyambut jiwa baru untuk ditarik ke bawah Kedalam kutukan dan kegelapan yang tak pernah berakhir Pria itu Sama seperti yang lain Tak menyadari bahaya di hadapannya Ketika dia menunduk ke air untuk melihat bayangannya Tangan makhluk itu meraih pergelangan kakinya dengan cepat Tarikan yang kuat membuat pria itu terjerembab ke dalam air Jeritannya lenyap dalam sekejap Permukaan danau berputar sebentar Sebelum kembali tenang Seolah tak pernah terjadi apa-apa Rina hanya bisa menyaksikan dalam diam Jiwa baru telah terperangkap Dan dia tahu Dia bukan lagi satu-satunya yang terjebak dalam kegelapan itu Di tepi danau Airnya tetap indah Memantulkan cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan Namun Di dalam Kutukan itu terus hidup Menunggu korban berikutnya Danau berdarah tak pernah kenyang Selalu lapar Selalu memanggil Hari demi hari berlalu di dalam cermin Namun waktu terasa seperti tak bergerak Rina kini hanya satu dari banyak arwah yang terperangkap di dalam kutukan danau berdarah Setiap malam Dia melihat makhluk dari kedalaman itu meraih jiwa-jiwa baru Mengulang siklus yang sama Namun Ada sesuatu yang berbeda malam ini Makhluk itu tampak gelisah Seolah merasakan sesuatu yang tak biasa Suatu malam Seorang wanita tua tiba di tepi danau Berbeda dari yang lain Dia tidak terhipnotis oleh bisikan atau tertarik oleh pesona air Dia datang dengan niat yang jelas Menghentikan kutukan yang telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun Wanita itu membawa sebuah kalung tua dengan liontin perak yang berkilau samar di bawah cahaya bulan Dari dalam cermin Rina melihat sosok wanita tua itu menggumamkan mantra aneh di tepi danau Mencoba mengusir kekuatan gelap yang bersemayam di kedalaman Air danau mulai berputar dengan cepat Membuat ombak kecil yang tak biasa Makhluk besar dari bawah permukaan muncul lagi Kali ini dengan amarah yang lebih besar Mata merahnya bersinar Menatap wanita tua itu dengan kebencian Namun, ketika makhluk itu mendekat Liontin perak yang dipegang wanita tua itu mulai bersinar terang Menyilaukan Makhluk itu mundur sejenak Meraung dengan suara yang menggema hingga ke dasar danau Rina bisa merasakan kekuatan aneh di dalam cermin Seolah-olah sesuatu sedang berubah Tiba-tiba, retakan kecil muncul di permukaan cermin tempat Rina terjebat Rina memandangi retakan itu dengan harapan baru Bisakah ini menjadi jalan keluar? Retakan itu semakin membesar ketika mantra wanita tua itu semakin kuat Jiwa-jiwa yang terperangkap di sekeliling Rina mulai berbisik Penuh rasa takut dan harapan Namun, sebelum cermin itu bisa pecah sepenuhnya Makhluk besar dari kedalaman meraih wanita tua itu dengan cepat Menariknya ke dalam air dengan kekuatan brutal Jeritan wanita itu bergema di seluruh danau Sementara liontin peraknya tenggelam, kehilangan cahayanya Cermin yang hampir pecah pun kembali utuh Memerangkap Rina dan jiwa-jiwa lain sekali lagi Rina menatap cermin dengan rasa putus asa yang baru Usaha untuk menghentikan kutukan gagal Dan makhluk dari kedalaman masih bebas untuk mengambil korban berikutnya Di permukaan, danau kembali tenang Tapi di dalam, kegelapan yang tak terlihat terus menanti Tak pernah puas Rina menatap cermin yang kini kembali utuh Merasakan harapan yang baru saja muncul runtuh begitu cepat Wanita tua yang seharusnya menyelamatkan mereka kini juga menjadi korban Tenggelam ke dalam kedalaman gelap yang tiada akhir Jiwa-jiwa terperangkap di sekitarnya kembali sunyi Seolah mereka tahu bahwa tak ada lagi jalan keluar Namun, sesuatu di dalam diri Rina masih berontak Dia tidak bisa menerima nasib ini begitu saja Ada sesuatu tentang Leontine perak wanita tua itu Sesuatu yang mungkin bisa menghentikan siklus terkutuk ini Dengan sisa kekuatannya Rina memfokuskan pikirannya Mencoba menjangkau Leontine yang tenggelam di dasar danau Dia merasakan getaran samar dari dalam cermin Seolah-olah Leontine itu masih memiliki kekuatan Meskipun tersembunyi di bawah air Waktu berlalu dan pada malam berikutnya Danau kembali menarik korban baru Seorang pemuda yang tersesat di hutan mendekati tepi danau Terdengar jelas bisikan-bisikan lembut yang memanggil namanya Dari dalam cermin, Rina melihat makhluk itu bersiap menariknya Seperti yang terjadi pada banyak korban sebelumnya Namun kali ini, Rina merasakan sesuatu yang berbeda Leontine perak di dasar danau mulai bersinar lemah Dengan segala kekuatan yang tersisa Rina mencoba berkomunikasi dengan pemuda itu Dia fokus Mengirimkan gambaran tentang Leontine perak Dan makhluk mengerikan yang mengintai di bawah permukaan Pada awalnya Pemuda itu tampak kebingungan Namun perlahan-lahan Dia mulai merasakan kehadiran Rina dan gambaran yang dikirimkan Dia melihat ke dalam air dan melihat kilauan samar Leontine di kedalaman Pemuda itu ragu Tetapi bisikan Rina menjadi lebih kuat Memaksanya untuk melawan rasa takutnya Dia melangkah ke dalam air Tangan gemetar saat mencoba mencapai Leontine yang tenggelam Saat jarinya menyentuhnya Cahaya yang keluar dari Leontine itu tiba-tiba meledak Menerangi seluruh danau Makhluk besar dari kedalaman mengeluarkan raungan yang mengerikan Menarik diri ke dalam kegelapan Leontine perak menyala semakin terang Dan cermin tempat Rina terperangkap mulai bergetar hebat Retakan-retakan besar kembali muncul Kali ini jauh lebih cepat dan lebih besar daripada sebelumnya Dengan suara keras Cermin itu pecah Menghancurkan batas yang selama ini menahan Rina dan jiwa-jiwa lain Satu demi satu Jiwa yang terperangkap di dalamnya melayang ke atas Menuju permukaan danau Cahaya dari Leontine perak semakin menyelaukan Menghancurkan makhluk yang selama ini mengendalikan kutukan danau Rina merasa tubuhnya ringan Terangkat dari kegelapan yang membelenggunya selama ini Dia menatap ke atas Melihat sinar bulan yang cerah Dan merasakan kedamaian yang lama hilang Pemuda itu berhasil membawa Leontine ke darat Dan perlahan-lahan Cahaya dari Leontine memudar Danau kembali tenang Tetapi kali ini berbeda Tidak ada bisikan Tidak ada bayangan gelap di dalam air Kutukan itu telah dipatahkan Jiwa-jiwa yang terperangkap Termasuk Rina Akhirnya bebas Setelah kutukan danau dipatahkan Ketenangan yang terasa di permukaan danau Membawa ilusi kedamaian Pemuda yang telah menyelamatkan Rina dan jiwa-jiwa lain Berdiri di tepi danau Memandang air yang kini tampak tenang Leontine perak di tangannya Perlahan kehilangan sinarnya Dan malam itu berakhir dengan rasa kemenangan Namun Jauh di dalam kedalaman danau Sesuatu yang lebih gelap mulai bangkit Meski makhluk besar yang menjaga kutukan telah hancur Kegelapan yang lebih purba dan lebih jahat Masih bersemayam di dasar danau Tertidur selama berabad-abad Kebebasan para jiwa dan cahaya Leontine Hanya mengusik entitas yang lebih dalam Yang selama ini menunggu waktu yang tepat untuk bangkit Sementara itu Rina Yang telah bebas dari cermin kutukan Merasa tidak sepenuhnya lega Dia kini melayang di antara dunia Tidak benar-benar hidup Namun juga tidak sepenuhnya mati Ketenangan yang dirasakan setelah pembebasannya Mulai berubah menjadi kecemasan yang tak bisa dijelaskan Suara-suara dari kedalaman masih samar-samar terdengar di kepalanya Seolah-olah kutukan itu belum sepenuhnya hilang Pemuda itu Yang merasa lega karena telah mematahkan kutukan Mulai berjalan meninggalkan danau Namun, ketika dia menatap ke belakang sekali lagi Dia merasakan sesuatu yang aneh Udara di sekitar danau tiba-tiba menjadi berat Dan kabut tipis mulai merayap dari permukaan air Suara-suara yang sebelumnya tak terdengar kini mulai berbisik lagi Lebih pelan, lebih licik Rina, yang masih melayang di antara alam Melihat pemuda itu berhenti Tidak mungkin, eh pikirnya Dia merasakan getaran aneh di sekitar danau Seolah-olah kegelapan yang lebih kuat sedang bangkit Jiwa-jiwa yang telah dibebaskan bersamanya mulai memudar Satu persatu menghilang ke dalam cahaya Tetapi Rina merasa tertahan Tidak bisa bergabung dengan mereka Di dasar danau, sesuatu mulai bergerak Bukan makhluk besar yang sebelumnya menjaga kutukan Tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih kejam Air danau mulai bergejolak perlahan Dan pemuda itu bisa merasakan hawa dingin merambat ke kakinya Kabut semakin tebal Dan suara-suara itu menjadi lebih jelas Rina mencoba memperingatkan pemuda itu Tapi suaranya tidak bisa terdengar di dunia manusia Dia hanya bisa menyaksikan saat pemuda itu melihat ke dalam air Dimana sebuah bayangan gelap mulai muncul dari kedalaman Danau itu belum selesai Apa yang bangkit kini adalah kegelapan yang lebih dalam Sesuatu yang bahkan makhluk sebelumnya takuti Sesuatu yang tidak bisa dihentikan dengan liontin perak Atau mantra apapun Ketenangan yang baru saja diraih Hanyalah awal dari siklus yang lebih mengerikan Rina menyadari dengan ngeri bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai Dan kali ini tidak ada jalan keluar Pemuda itu merasakan jantungnya berdegup kencang Seolah ada sesuatu yang tidak beres Air danau yang sebelumnya tenang kini mulai berputar perlahan Menciptakan gelombang kecil di bawah kabut yang semakin pekan Dengan napas terputus-putus Dia mencoba mundur Namun tatapannya tak bisa lepas dari bayangan yang bergerak di kedalaman danau Bayangan itu tumbuh Semakin besar Semakin mendekat ke permukaan Rina yang terjebak di antara dunia Melihat semuanya dari kejauhan Dia merasakan ketakutan yang sama dengan pemuda itu Dan bisikan-bisikan dari kedalaman mulai menyelimuti pikirannya Kegelapan yang lebih tua Lebih kejam Rina bergumam tanpa sadar Jiwa-jiwa yang dulu bersamanya telah menghilang Pergi ke tempat yang lebih damai Tapi dia masih terjebak Terikat oleh sesuatu yang tak bisa dia pahami Tiba-tiba Dari dalam air muncul sebuah tangan besar Hitam seperti malam Dengan jari-jari panjang dan cakar yang tajam Makhluk itu menyeruak dari permukaan Lebih besar dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah dilihat oleh Rina dan pemuda itu Wajahnya samar Tersembunyi di balik bayangan Tetapi matanya Dua titik merah menyala Terpaku pada pemuda yang kini gemetar di tepi danau Pemuda itu tak bisa bergerak Kengerian yang dirasakannya melumpuhkan tubuhnya Sementara makhluk itu terus naik dari air Sosoknya raksasa dan mengerikan Makhluk itu adalah entitas yang selama ini tertidur di dasar danau Lebih tua dari kutukan yang pertama kali menghancurkan jiwa-jiwa Dan sekarang Makhluk itu telah bangkit Rina berusaha keras mencari cara untuk membantu pemuda itu Tapi kekuatannya sangat terbatas Dia hanya bisa menyaksikan dengan rasa putus asa Ketika makhluk itu mengulurkan tangan gelapnya ke arah pemuda tersebut Tiba-tiba Dia merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah Seberkas cahaya kecil muncul di dalam dirinya Sisa-sisa kekuatan dari liontin perak wanita tua Cahaya itu tumbuh Memberikan Rina harapan terakhir Dengan tekat yang kuat Dia mengerahkan kekuatan itu ke arah pemuda Mencoba melindunginya dari makhluk tersebut Saat cahaya itu bersinar terang Makhluk kegelapan itu berhenti Sejenak terhenti oleh kekuatan yang tidak ia duga Namun Makhluk itu tidak mundur Sebaliknya Ia tampak semakin marah Raungan rendah menggema dari mulutnya yang tak berbentuk Kabur di sekitar danau semakin tebal Seolah-olah seluruh alam sedang menggerakkan kegelapan Untuk mendukung entitas purba itu Rina tahu Meski kekuatannya bisa menunda serangan makhluk itu Ini tidak akan cukup untuk menghentikannya sepenuhnya Kegelapan yang bangkit kali ini terlalu kuat Terlalu dalam Dalam hatinya Dia menyadari bahwa kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia Atau bahkan kekuatan spiritual Pemuda itu Yang terlepas dari hipnotis makhluk tersebut karena cahaya Rina Akhirnya bisa bergerak Dengan tubuh gemetar Dia melarikan diri dari tepi danau Sementara makhluk itu mengamati dengan mata merah membara Tak berniat mengejarnya Namun Meskipun pemuda itu berhasil melarikan diri Danau tidak lagi tenang Kegelapan yang baru bangkit akan terus menunggu Lebih lapar dari sebelumnya Siap untuk mengambil jiwa-jiwa yang tersesat Rina Yang masih terperangkap di antara dunia Menyadari satu hal Meski dia telah bebas dari cermin Dia tak pernah benar-benar bebas dari kutukan danau berdarah Kegelapan itu selalu ada Dan selama entitas itu masih terjaga Siklus ini akan terus berulang Hanya saja kali ini Jauh lebih mengerikan Danau berdarah Kini lebih kelam daripada sebelumnya Menunggu korban berikutnya dalam keheningan yang menipu Malam itu Saat bintang-bintang bergetar di langit yang gelap Kemuda itu Yang kini bernama Arif Berdiri terpaku di tepi hutan Menatap ke arah danau yang tampak damai Namun Kedamaian itu hanya ilusi Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan Sebuah ancaman yang terus mengintai Arif tidak dapat melupakan pengalaman menakutkan itu Makhluk besar dengan mata merah yang menakutkan Tangan hitam yang meraih Dan bisikan dari kedalaman danau Dia merasa terhubung dengan Rina Meski gadis itu kini terjebak di antara dunia Hatinya bergetar saat memikirkan bahwa dia mungkin satu-satunya harapan untuk mengakhiri kutukan itu Dengan tekad baru Arif berbalik dan melangkah ke dalam hutan Dia harus mencari cara untuk melawan makhluk kegelapan itu Dalam benaknya Dia ingat tentang Liontin Perak yang pernah mengalahkan makhluk sebelumnya Meski Liontin itu kini hilang Dia berharap masih ada cara lain untuk memanggil kekuatan melawan kegelapan Arif mencari petunjuk di desa terdekat Dia mendengar tentang seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang entitas kegelapan dan ritual kuno Berharap dukun itu bisa membantunya Arif menuju ke rumah dukun yang terletak di ujung desa Ketika tiba Dukun itu menyambutnya dengan tatapan tajam Kau merasa kegelapan itu Ya? Ditanya dukun itu dengan suara serak Arif mengangguk Menceritakan semua yang dialami Dan bagaimana Rina terjebak Dukun itu mendengarkan dengan cermat Wajahnya semakin muram saat Arif menjelaskan makhluk yang bangkit dari danau Entitas itu adalah kegelapan purba Kata dukun itu Dia tidak bisa dihentikan dengan cara biasa Kau harus menemukan benda yang mengandung cahaya sejati Hanya dengan cahaya itulah kau bisa menahan kegelapan Tanpa ragu Arif bertanya Eh di mana saya bisa menemukannya? Dukun itu memberitahu Arif tentang sebuah gua tersembunyi di dalam hutan Di mana menurut legenda Terletas sebuah batu ajaib yang bersinar dengan cahaya abadi Tetapi hati-hati Eh dukun itu memperingatkan Hutan itu dipenuhi jebakan dan makhluk-makhluk yang melayani kegelapan purba Jika kau berani Kau harus pergi malam ini Dengan harapan di hati Arif bergegas memasuki hutan Dia merasa bahwa dia tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan Rina Tetapi juga untuk membebaskan jiwa-jiwa lain yang mungkin terjebak di dalam kegelapan Setiap langkah membuatnya semakin dekat dengan gua yang disebutkan dukun Tetapi bayang-bayang di sekitar terasa mengawasi Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu Ketika sampai di gua Arif merasakan hawa dingin yang tajam Dinding gua berkilau dengan batu-batu berwarna gelap Tetapi di tengahnya ada sinar yang menyilaukan Memancarkan cahaya hangat Dia melangkah mendekat Merasakan getaran magis dari batu itu Namun Saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu itu Suara mengerikan menggema di dalam gua Kegelapan purba telah merasakannya Dari bayang-bayang Sosok besar muncul Bersiap untuk menghancurkan Arif sebelum dia bisa mengambil cahaya sejati itu Jangan coba menghentikanku Diteriak Arif Berusaha menahan ketakutan Aku akan menyelamatkan Rina dan semua yang terperangkap Dia meraih batu itu dan merasakan energinya menyatu dengan tubuhnya Dengan cahaya yang bersinar terang Arif menghadapi kegelapan purba Aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa lagi Pertarungan antara cahaya dan kegelapan pun dimulai Arif berjuang untuk mengendalikan kekuatan baru yang dimilikinya Dan cahaya dari batu bersinar semakin terang Menerangi gua yang gelap Kegelapan purba Merasakan ancaman dari cahaya Berusaha menyerang Tetapi Arif tetap berdiri teguh Ini bukan akhir Jeraung makhluk itu Suaranya bergema di dalam gua Aku akan kembali Kegelapan tidak akan pernah mati Arif tidak menghiraukan ancaman itu Dengan kekuatan cahaya Dia mengerahkan sinar terang ke arah kegelapan purba Ngrobeknya menjadi bayangan-bayangan gelap yang hancur Mengusir makhluk itu kembali ke kedalaman yang paling dalam Setelah pertempuran berakhir Arif terjatuh ke tanah Napasnya tercekat Namun Cahaya dari batu itu masih bersinar Dan dia tahu dia telah mengalahkan kegelapan Kini saatnya menyelamatkan Rina dan jiwa-jiwa yang terjebak di danau Dengan batu ajaib di tangan Arif berlari kembali ke danau Bersiap untuk menghadapi kegelapan yang mungkin masih ada di sana Perjuangan mereka belum berakhir Tetapi harapan kini berkilau di hatinya Dan dia bersumpah untuk mengakhiri kutukan yang telah menghancurkan banyak nyawa Terima kasih telah menonton